Pemirsa kasus dugaan pelecehan seksual di KPI terus bergulir. Hari ini, Komisi Penyiaran Indonesia memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan. Komisi Penyiaran Indonesia memenuhi panggilan Komnas HAM hari ini. KPI dipanggil untuk diminta keterangan mengenai dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang dialami salah satu pegawainya. KPI mengatakan kehadiran mereka di Komnas HAM sebagai bentuk komitmen untuk mengungkap kasus yang menjadi sorotan publik ini. Kasus ini seadil-adilnya, seterang-terangnya, dan kami tidak ingin ada sesuatu hal yang mungkin menghambat. Jadi proses kepolisian kami serahkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kami diundang ke Komnas HAM juga kami hadir sebagai satu bentuk komitmen kami. Ini keterangannya terkait dengan peristiwa yang ada. Keristiwa yang ada, terus kemudian tahun berapa, kan ini kita didasarkan pada rilis yang sudah berada di publik. Terus kemudian bagaimana respon dari KPI. Responnya artinya secara kelembagaan, seperti apa komisioner, terus kemudian dari jajaran kesejenan. Selain KPI, Komnas HAM hari ini juga memanggil kepolisian untuk diminta keterangan. Kasus bermula dari seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan kerja. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual terjadi sejak tahun 2012 hingga akhirnya viral di media sosial dan memasuki ranah hukum. Tim Liputan Ainews melaporkan.